Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Zorahmi Salah satu mahasiswi dari Prodi Biologi Fakulta Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Banda Aceh Nah di video kali ini saya akan membahas tentang oksigen terlarut Nah jadi Oksigen terlarut Atau biasa kita sebut dengan Istilah DO atau Dissolvent Oxygen merupakan Jumlah oksigen terlarut Yang terdapat di dalam suatu perairan Yang berasal dari Fotosintesis dan Absorpsi di atmosfer Nah oksigen terlarut di suatu perairan Sangat berperan dalam Proses penyerapan makanan oleh Makhluk hidup yang terdapat di dalam air Nah semakin Banyak jumlah DO Maka kualitas air Semakin berkualitas Jika kadar oksigen Yang terlarut Terlalu rendah Maka akan menimbulkan Bau yang tidak sedap Karena Ada Terdapat Degradasi anaerobik Yang mungkin saja terjadi Nah jadi Satuan DO ini Dinyatakan dalam Persentase Saturasi Nah jadi Oksigen terlarut ini Sangat dibutuhkan Untuk Semua jasad hidup Untuk pernafasan Proses metabolisme Atau Pertukaran zat Yang kemudian Menghasilkan energi Untuk Pertumbuhan Dan Pembiakan Nah disamping itu Oksigen Juga Dibutuhkan Untuk oksidasi Bahan-bahan Organik Dan Organik Dalam proses Aerobik Nah sumber utama Oksigen Dalam suatu Perairan Berasal dari Suatu proses Difusi dari udara Dan hasil Fotosindesis Organisme Yang hidup Dalam Perairan Tersebut Nah di dalam Air Oksigen Memainkan Peranan Dalam Menguraikan Komponen-komponen Kimia Menjadi komponen Yang lebih sederhana Lagi Nah Oksigen Memiliki Kemampuan Untuk Beroksida Dengan zat pencemar Seperti Komponen Organik Sehingga Zat pencemar Tersebut Tidak Membahayakan Dengan Adanya Oksigen Di dalam Air Maka Mikroorganisme Semakin Giat Dalam Menguraikan Kandungan Dalam Air Ada Lima Faktor Yang Mempengaruhi Oksigen Terlarut Yang pertama Difusi Udara Bebas Dan Dari Atmosfer Nah Yang kedua Fotosindesis Organisme Yang hidup Di dalam Perairan Nah Yang ketiga Kedalaman Titiknya Yang keempat Pergerakan Air Permukaan Yang kelima Injeksi Oksigen Berkurangnya Kadar Oksigen Terlarut Dalam Air Dapat Disebabkan Oleh Naiknya Temperatur Dan Salinitas Atau Kadar Garam Di suatu Perairan Proses Respirasi Organisme Perairan Dan Proses Dekomposisi Bahan Organik Oleh Mikroorganisme Nah Dari Penjelasan Singkat Saya tadi Dapat Kita Simpulkan Bahwa Semakin Besar Nilai DO Di suatu Perairan Maka Mengindikasikan Bahwa Perairan Tersebut Memiliki Kualitas Yang Bagus Nah Sebaliknya Jika Nilai DO Di suatu Perairan Tersebut Rendah Maka Mengindikasikan Bahwa Perairan Di tempat Tersebut Sudah Tercemar Nah Jadi Sekian Dari Presentasi Saya Lebih Dan Kurang Saya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh